Viva Match Day September, Timnas Indonesia lawan negara Amerika Latin, Jordi Ahmad dan Sandy Walsh bisa bergabung. PSEC memastikan Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu tim dari berasal dari Asosia Sepa Bola Amerika Selatan pada Viva Match Day September 2022. Kepasan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSEC Muhammad Iryawan setelah menjalani rapat koordinasi pembahasan Liga 1 dengan Mempora Zainuddin Amali di kantor ke Mempora Jakarta Selatan Selasa 19 Juli 2022. Muhammad Iryawan menjelaskan bahwa untuk Viva Match Day, Timnas Indonesia memang ditarikkan untuk tampil menghadapi lawan peringkat antara 8 hingga 100 ranking Viva. Tim yang akan dihadapi skuad Garuda yakni berasal dari Amerika Latin. Ketumum PSEC itu memang tak menyebutkan tempat negara mana yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia. Akan tetapi dari penelusuran hanya ada satu tim yang berasal dari Amerika Latin yang menduduk di peringkat 80 hingga 100 negara tersebut yakni Bolivia. Mereka saat ini menempati peringkat 81 dunia. Kami akan melawan salah satu negara Amerika Latin, itu yang pasti, kata Muhammad Iryawan. Untuk Viva Match Day ini sendiri direncanakan, tetap bakal berlangsung di Indonesia. Main di Indonesia ranking di bawah 100, antara 80 hingga 100, itu yang kami minta agar bisa mengukur kemampuan Timnas kita. Tutup Muhammad Iryawan Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi. Hanya saja untuk saat ini, PSEC tetap mencari satu negara lagi. Sebab Timnas Indonesia memang direncanakan akan menghadapi dua laga dalam Viva Match Day September nanti. Sudah dapat satu negara itu, jadi mereka sudah kontak. Tinggal satu lagi kami cari. Lanjut Iwan Bule. Lebih lanjut, Iwan Bule mengatakan bahwa untuk lawan Viva Match Day ini dipilih oleh tim pelatih dan direktur teknik PSEC Indra Shafri. Tentu lawan yang dipilih ini sudah disesuaikan dengan kriteria yang memang diinginkan Sinteyong. Karena Timnas Indonesia memang ditargetkan untuk memasuki ranking 150 besar, maka tim yang dihadapi juga harus berada di peringkat atas. Untuk itu, PSEC langsung mencari tim yang peringkat 80 hingga 100 ranking dunia. Saya meminta ranking itu jangan dekat-dekat sama kita, percuma dong. Apalagi Jordi dan Sandiwas mudah-mudahan bisa gabung. Mohon bersabar sekarang sudah di DPR, tinggal di Presiden. Tinggal sebentar lagi mungkin bisa gabung, kita bisa kuat lagi. Makanya saya ingin Viva Match Day dengan ranking 80 hingga 100. Tutup Muhammad Irhawan. Sementara itu, Sinteyong sebelum menghadapi Viva Match Day akan lebih dulu pulang kampung ke halamannya Korea Selatan. Sinteyong akan cuti terlebih dulu sebelum akhirnya memimpin Timnas Indonesia lagi pada September mendatang. PSSI konfirmasi sudah komunikasi dengan IAFF. Timnas Indonesia resmi tinggalkan IAFF. Ketua Umum PSSI Muhammad Irhawan mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur IAFF. Lantas, dengan pergerakan PSSI itu, maka Tim Nasional Indonesia benar-benar akan meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Seperti diketahui, PSSI resmi melayangkan protes kepada IAFF terkait dugaan main mata di Piala IAFF U19 2022. Dua tim yang diduga main mata adalah Thailand dan Vietnam U19. Dugaan main mata ini terjadi ketika kedua tim bertemu di pertandingan terakhir Grup A Piala IAFF U19 2022. Kedua tim disinyalir sengaja bermain ogah-ogahan demi memastikan tiket ke semifinal Piala IAFF U19 2022. Akibatnya, Tim Nas U19 Indonesia harus tersingkir karena kalah secara head-to-head. Protes pun langsung dilayangkan PSSI kepada IAFF menyusul dugaan itu. Sehubungan dengan kasus tersebut, publik Indonesia juga meminta Tim Nas Indonesia pindah ke IAFF. Mendengar permintaan publik, Iwan Bule mengatakan PSSI akan mempertimbangkannya. Kita akan diskusikan dengan matang-matang karena kita tidak bisa memutuskan langsung. Ditunggu untung ruginya, ucap Iwan Bule. Lebih jauh, Iwan Bule mengatakan pihaknya sudah ada komunikasi awal dengan IAFF. Akan tetapi, semuanya masih dalam pertimbangan oleh PSSI. Iya, komunikasi dengan IAFF sudah menyampaikan kita lewat sekjen. Mungkin dia, IAFF senang aja kalau kita masuk, kata Iwan Bule. Andai benar-benar pindah ke IAFF, maka nantinya Tim Nas Indonesia akan mengikuti ajang IAFF Football Championship. Ajang tersebut merupakan pertemuan tim sepak bola negara-negara Asia Timur, seperti Tim Nas Korea Selatan, Tim Nas Jepang, China, Korea Utara, Hong Kong, dan Taiwan. Dan masih banyak lagi. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!